Intro Terima kasih saudara anda masih bersama kami Lift jembatan penyeberangan orang atau JPU di jalan pemuda depan Mall Plaza Surabaya terbakar Kebakaran diduga disebabkan karena korsleting pada bagian panel listrik 8 unit mobil damkar dikerahkan untuk menjinakan api Kebakaran terjadi di lift jembatan penyeberangan orang atau JPU di jalan pemuda Surabaya pada Sabtu pagi Kebakaran diduga dipicu akibat korsleting listrik dari bagian panel listrik lift Api dengan cepat membakar ruangan lift yang menjadi fasilitas umum bagi penyeberang pejalan kaki tersebut Tim dinas pemadam kebakaran dan penyelamatan kota Surabaya langsung menuju ke lokasi untuk memadamkan api 8 unit mobil damkar dikerahkan untuk menjinakan api Dan api akhirnya bisa dipadamkan setelah petugas berjibaku selama 25 menit Sempat itu enggak bu ada kendala atau gimana bu? Untuk kendala tidak ada jadi teman-teman tadi langsung melakukan pemadaman tidak lama Sampai dengan pembahasan kurang lebihnya 25 menit Jadi kemudian teman-teman karena tadi yang terbakar adalah panel sama kabel JPU Jadi teman-teman tadi sempat membuka lift Kebetulan tabungnya itu ada di posisi atas Jadi teman-teman tadi dari tim rescue membuka pintu yang ada di luar dan yang ada di dalam lift Untuk melihat suhu termalnya Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini Namun lift mengalami kerusakan parah dan tak bisa digunakan Rahmat Hidayat melaporkan dari Surabaya Saudara dua pengacara yang didakwa menggelembungkan tagihan utang dan surat tagihan palsu Saat membela puluhan orang terduga korban investasi hotel Difonis bebas oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya Hakim menilai perbuatan kedua terdakwa berdasarkan kapasitas sebagai pengacara Sehingga perbuatannya bukan termasuk pidana Terdakwa Indra Arimurto dan Riansah Dua pengacara kreditur PT Hitakara Diputus lepas dari kedakwaan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya Hakim Ketua Saifuddin Zuhri menyatakan Kedua terdakwa tidak terbukti menggelembungkan nilai tagihan Para kliennya terhadap PT Hitakara Dalam perkara penundaan kewajiban pembayaran hutang atau PKPU Majelis Hakim berpendapat kedua terdakwa tidak terbukti Membuat keterangan palsu dalam surat permohonan yang berisi nilai tagihan Sementara Jaksa Penuntut Umum Darwis yang menuntut dua terdakwa Selama dua tahun penjara Masih meyakini jika terdakwa menggelembungkan nilai tagihan kreditur Kepada PT Hitakara Untuk penerjuan ke KPU itu flet mungkin 10 persen penghubungan ini Pada dilakukan kewajiban 2020-2020 itu malah rugi Oleh pihak manajemen tidak dimintakan biaya kemerlukan Seharusnya kalau para kakakwa ini bijak Lihat aja rumusan Di perjanjian Nah harusnya yang diperlukan di tiga sekawan Ini aja sudah jelas Tapi itu langkah selanjutnya Yang untuk langkah selanjutnya Kami lakukan pihak informasasi Kuasa hukum terdakwa mengatakan Kedua kelainya membuat daftar nilai tagihan berdasarkan kapasitasnya Sebagai pengacara para pemohon PKPU Selaku kreditur perusahaan properti tersebut Sehingga perbuatannya bukan termasuk tindak pidana Jadi kami sudah menduga Setelah Victor Patian diputus lepas juga oleh Majid Sakim Yang berbeda Sebulan yang lalu Kami yakin bahwa sebagai rekan kerjanya si Victor Saya yakin kami juga akan menyatakan akan bebas seperti itu Jadi tidak ada hal-hal yang sempatnya Tapi pertimbang lebih ini lebih teliti lebih dalam lagi Maksudnya kerana kepegitan Jadi tidak ada tindak pidana langsung dibahas Bahkan unsur-unsur kami lihat tidak ada Karena ini memang perkara perdata khusus Purni perdata Jadi lokusnya memang tidak ada masuk dalam peranak pidana Apa yang tidak ada dalam pasar 263 ayat 2, 242, 410 Ini tidak ada itu Jadi ini jadi apa yang kami dalam pembelan kami setebal ini Dipertimbangkan semua lagi Ada tajatan saya Memang ini memang rana perdata Apa namanya Nyaga Kasus bermula saat Indra, Murto, dan Riansa Diberi kuasa hukum oleh 30 orang dari 40 orang korban Untuk menagih uang hasil investasi hotel kepada PT Hitakara Masing-masing korban sudah menyetor uang 1 miliar Sejak tahun 2012 Dan dijanjikan keuntungan bagi hasil Sebesar 10% dimulai tahun 2019 Namun sejak tahun 2019 sampai sekarang PT Hitakara tidak memberikan laporan keuangan Dan tidak memberikan keuntungan yang dijanjikan Pada tahun 2022 Tiga korban investasi mengajukan permohonan PKPU Dan dikabulkan Dalam proses PKPU Debitur PT Hitakara mencabut proposal perdamaian Dan dinyatakan pilot oleh pengadilan niaga Pada pengadilan negeri Surabaya Atas foris bebas tersebut Majelis Hakim memerintahkan jaksa peruntut umum Untuk melepaskan kedua terdakwa dari penjara Termasuk memulihkan nama baik para terdakwa Hidayat Adi melaporkan dari Surabaya Saudara masa kampanye diisi 3 cagup Jawa Timur Dengan menemui masyarakat untuk menarik simpati dan dukungan Cagup nomor urut 01 Luluk Nur Hidayat bertemu dengan masyarakat Bawean Yang tergabung dalam paguyupan saudagar pulau Bawean di Surabaya Calon gubernur nomor urut 02 Kofifah Indar Parawansa Meresmikan posko pemenangan relawan prokem Atau perempuan pro Kofifah Emil Sedangkan cagup nomor urut 03 Tri Risma hari ini Menemui puluhan influencer dan sosialita di Surabaya Calon gubernur nomor urut 01 Luluk Nur Hamida Mengunjungi warga pulau Bawean Yang tergabung dalam paguyupan saudagar Bawean Di acara peringatan maulid nabi di Surabaya Luluk berjanji akan lebih memperhatikan pelayanan dasar Yang dibutuhkan oleh masyarakat Bawean Sebagai penghasil ikan terbesar ketiga di Jawa Timur Perlu adanya fasilitas memadai Seperti cold storage Atau fasilitas penunjang hasil tangkapan para nelayan Dari sektor pariwisata juga harus dikembangkan secara optimal Nah kalau kemudian disana juga disediakan Fasilitas yang memungkinkan para nelayan bisa budidaya Kemudian nelayan yang tangkap itu juga bisa punya kayak cold storage Maka kemudian ini bisa menggerakkan banyak sektor disana Termasuk juga para pelaku UMKM Yang berbasis kepada sumber hayati laut Dan juga hasil-hasil olahan sektor di perikanan Sementara itu cagup nomor urut 02 Kofifa Indar Parawansa Meresmikan deklarasi relawan prokem atau perempuan pro-kofifa Emil di Surabaya Cagup petahana ini optimis menang dalam konstentasi pilgub Pasalnya didukung mayoritas emak-emak sejawa timur Yang merupakan salah satu penggerak ekonomi masyarakat Pak Emil, prokem Yang mereka sesungguhnya perempuan-perempuan yang secara ekonomi Justru menjadi penggerak ekonomi masyarakat Dan ini menjadi kekuatan baru Karena tempatnya memang di Surabaya Tapi mereka mewakili dari 38 kabupaten kota di Jawa Timur Mudah-mudahan semayan dari kekuatan dan semangat deklarasi prokem Pada pagi hari ini Di Jumat berkah ini Menjadi penguat kemenangan signifikan Kofifa Emil Insya Allah Sedangkan Cagup Jatim nomor urut 03 Tri Risma hari ini Yang datang bersama Cagup Jahrul Asar Asumta Atau Gus Hans Bertemu dengan puluhan influencer dan sosialita di Surabaya Risma berharap para influencer Bisa menyebar luaskan program kerjanya jika terpilih Seperti pendidikan gratis secara penuh Hingga SMA Pembangunan infrastruktur Serta pembangunan dan pemerataan kualitas sumber daya manusia Ya saya sudah berkali-kali sampaikan bahwa Di lautan Mahfud sana sudah ada Siapa nama Gubernur Jawa Timur Kelak Tapi yang paling penting adalah Bagaimana kita memberikan informasi Sekaligus nanti seandainya itu terjadi Mereka sudah bisa menyiapkan Apa-apa yang mereka harapkan dan apa-apa yang mereka impikan Kemudian kita rangkum dengan langkah-langkah yang akan kita lakukan Untuk memujudkan apa yang kita sosialisasikan melalui para influencer ini Selain kampanye terbuka dengan menemui berbagai elemen masyarakat Ketiga pasangan Cagup dan Cawagup Jawa Timur ini akan adu visi misi Dalam panggung debat yang akan berlangsung selama tiga kali Rahmati Dayat dan Ari Purwanto melaporkan dari Surabaya Memangsa kucing buaya yang muncul di sungai sekitar permukiman warga Gunung Anyar Surabaya Jangan kemana-mana sodara informasi selengkapnya sesaat lagi Terima kasih telah menonton!